Bahwa alasan Woojin ingin mengakhiri hidupnya adalah tertanamnya perasaan bersalah karena tekanan dari orang luar yang selalu menyalahkan atas kematian Nayong. Sehingga, kini Woojin merasa bahwa dirinya lah yang telah membunuh Nayong. Di part 4 kemarin, film berakhir saat Woojin yang menganggap dirinya lah yang telah membunuh Nayong. Cerita flashback ke masa lalu, dimana Korion masih seorang gadis. Terlihat Korion sedang berjalan dengan seorang pria yang akan segera menikahinya. Di sini juga terlihat Ko sangat bahagia saat bersamanya. Lalu saat hendak membeli aksesoris, pria ini spontan mengoleskan eyeshadow berwarna merah ke bagian matanya Ko. Dan mengatakan, warna ini cocok untuknya. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Dan kini cerita kembali ke masa sekarang, Ko yang menjadi seorang dokter untuk Woojin. Kini Ko memberinya waktu 1 jam agar bisa menenangkan diri. Lalu cerita pun mundur ke setiap kenangan yang pernah Woojin lalui bersama Nayong. Saat perayaan ulang tahunnya Woojin, Nayong memberikan sebuah tanaman agar bisa dirawat sama-sama. Mereka melalui hari dengan bahagia walau hanya berdua saja. Berlanjut pada kenangan saat nata. Nayong yang telah menjadikan Woojin sebagai teman hidupnya, kemudian mengajak Woojin agar menikahinya, dan dengan senang hati, Woojin pun memenuhi permintaan Nayong. Terima kasih. Di malam kejadian, Nayong yang mengemudi mobil menyuruh Woojin untuk beristirahat. Karena dia berpikir bahwa Woojin pasti kelelahan setelah mengerjakan proyek lagu barunya. Awalnya jalanan terlihat sepi, namun tiba-tiba datang sebuah truk dari arah depan, lengkap dengan supirnya yang ketiduran. Karena waktu telah habis dan Woojin merasa tak ada yang berubah, dia pun bergegas untuk keluar ruangan. Namun, Koryeon menahannya dan mengatakan untuk mengeluarkan obat yang ada di sakunya. Koryeon yang menasehati Woojin bahwa dengan bunuh diri tak akan bisa membuatnya bertemu dengan orang yang dia sayangi. Woojin langsung menjawab, Koryeon tidak tahu apa-apa tentangnya, dan betapa berat penderitaan yang dirasakan oleh Woojin selama ini. Sehingga Koryeon pun langsung bertanya, apa alasan mendasar yang membuat Woojin sangat sedih setelah kepergian Nayong. Woojin pun menjawab karena dialah yang telah membunuhnya. Nayong yang terus memohon pada Koryeon untuk membantu Woojin, kini siap bertanggung jawab atas segala konsekuensinya, jika gagal dalam menyelamatkan sang suami. Karena Woojin mengaku telah membunuh Nayong, akhirnya Jun Wong meminta Nayong untuk menceritakannya lebih detail, agar bisa membantu mereka dalam menyelamatkan Woojin. Tapi sebelum menjawab, Lim memberi tahu ada tim malekat maut yang mendeteksi keberadaannya, sehingga mereka harus segera pergi. Namun saat keluar gerbang, tim maut ini berhasil menemukan mereka, dan karena tak memiliki banyak waktu, akhirnya Koro menugaskan Lim untuk segera mengatasinya. Nayong yang berhasil dibawa oleh Koryeon, akhirnya menceritakan kisah masa lalu Woojin sebelum bertemu dengannya. Woojin kecil yang tinggal bersama sang ayah selalu menjadi korban kekerasan. Ayahnya selalu menyalahkan Woojin atas istrinya, karena sang istri meninggal setelah melahirkan Woojin. Tak lama setelah itu, sang ayah menyusul kepergian ibunya dengan cara bunuh diri, dan kini tinggal Woojin yang menjadi yatim piatu. Untungnya Woojin memiliki paman yang baik, sehingga mereka mengangkat Woojin sebagai anaknya sendiri. Kini, Woojin tinggal di rumah paman dan bibinya, yang memiliki satu anak perempuan. Terlihat sekali Woojin sangat bahagia, karena sebelumnya dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sepulang sekolah, Woojin yang kehujanan masuk ke dalam rumah, sambil memanggil ayah, ibu, dan kakaknya. Namun di rumah nampak sepi tak ada siapa-siapa. Ternyata, di tempat lain, keluarga Woojin mengalami kecelakaan mobil, sehingga merenggut nyawa mereka semua. Dari sinilah Woojin mulai terpuruk lagi. Sambil mendengarkan radio, Woojin meminum banyak miras untuk bersiap melakukan bunuh diri. Namun tiba-tiba di radio terdengar sebuah lagu yang mirip banget dengan kehidupannya saat ini. Dan seketika Woojin pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Itulah kenapa Woojin sangat menyukai musik dalam hidupnya. Orang tua Nayong yang mengetahui Woojin hanya seorang musisi, pada akhirnya tidak memberikan restu untuk pernikahan mereka. Nayong yang lebih memilih pergi dari rumah daripada harus berpisah dengan Woojin. Dia datang dengan niat tinggal berdua. Namun kini Woojin menyadari hubungannya tak direstui, langsung menyuruh Nayong untuk pergi dari rumahnya. Karena turun hujan, Woojin pun mencoba mencari Nayong yang ternyata masih setia menunggunya di depan rumah. Kembali ke masa kini, Kho yang melihat Woojin tak ada di ruangannya, langsung bergegas untuk mencarinya. Namun di saat yang bersamaan, Jonggil datang untuk membawa Nayong. Khoryan yang terpaksa menggunakan kekuatannya, kini terus menghindari Jonggil dan sempat terpisah dengan Nayong. Nayong yang hampir dibawa Jonggil akhirnya dibantu oleh Lim, sehingga dia mengelur waktu dengan bertarung melawan Jonggil. Khoryan yang melihat Lim tak berdaya, kemudian meminta Jonggil untuk melepaskannya. Karena kini dia tak berdaya atas hilangnya kekuatan karena sanksi yang diberikan oleh Jumadeng. Khoryan, di sini yang diberi sanksi karena melanggar aturan Jumadeng selama sepekan, ditangguhkan dulu untuk kekuatannya. Sebenarnya Khoryan masih bisa menggunakan kekuatannya tersebut. Namun semakin dipaksakan, maka akan berimbas pada tubuhnya yang berubah. Dan jika sudah parah, maka Khoryan bisa hancur seperti debu. Karena Khoryan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Jonggil, akhirnya dia mengatakan bahwa arwah Nayong akan diurus oleh tim manajemen resiko. Namun Jonggil tetap menolak dan bertekan untuk mengurus langsung arwah Nayong, sehingga Khoryan membuat kesepakatan tentang jaminan pertanggung jawaban Malaikat Maun. Agar Jonggil mengizinkannya membawa Nayong untuk mencegah Woojin bunuh diri. Dan akhirnya Jonggil menyetujui kesepakatan tersebut. Lim yang menentang kesepakatan Khoryan tak berhasil menghentikannya. Lalu Junwong diberitahu bahwa jaminan pertanggung jawaban Malaikat Maun itu merupakan sebuah kontrak. Dimana Malaikat Maun yang menerima bantuan harus melakukan apapun yang diminta oleh Malaikat Maun yang memberikan bantuan. Jadi, mudahnya itu Khoryan harus menerima setiap perintah yang akan diberikan oleh Jonggil kepadanya tanpa bisa menolaknya. Kemudian Khoryan dan Jonggil membuat perjanjian versi Jumadeng. Selesai urusannya dengan Jonggil, Khoryan dan timnya pun langsung mencari keberadaan Woojin. Nayong yang berhasil menemukan Woojin kini tak bisa berbuat apa-apa karena arwahnya tak terlihat oleh Woojin. Sedangkan Woojin yang tak sengaja melewati rumah duka ini mengingat kembali saat orang tuanya Nayong menyalahkan dirinya atas kematian sang anak. Makin mantap Woojin untuk mengakhiri hidupnya. Satu persatu tangga ia naiki sambil mengingat setiap masa lalu yang menyakiti hati. Woojin yang siap lompat dari atas untungnya berhasil ditemukan oleh Khoryan sehingga ia langsung melarang Woojin untuk melakukan aksinya. Karena sebenarnya Khoryan juga memiliki masa lalu yang sangat menyakitkan. Namun di sini, scene-nya masih diperlihatkan sebagian jadi kita masih belum tahu apa sih yang sebenarnya terjadi pada Khoryan di masa lalu. Khoryan juga menyadarkan Woojin bahwa sebenarnya Nayong telah menyelamatkan dirinya saat kecelakaan terjadi. Ini terlihat di mana Nayong lebih memilih untuk membanting setir ke kanan agar bisa menyelamatkan Woojin. Padahal seharusnya, Nayong membanting setir ke kiri jika memang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi nyatanya, Nayong lebih menyayangi Woojin dan memilih untuk menyelamatkan dia. Sehingga Khoryan meminta Woojin untuk tetap hidup demi Nayong. Woojin yang tak bisa dihentikan akhirnya melompat dari atas gedung. Namun ternyata masih bisa dipegang oleh Khoryan. Nayong yang ingin ikut menyelamatkan Woojin akhirnya diberi kesempatan oleh Kho agar bisa menolongnya. Sehingga Khoryan kembali memaksakan dirinya untuk menggunakan kekuatannya lagi. Nayong yang berhasil memegang tangan Woojin kini bisa bertemu di Jumadeng. Nayong memohon pada Woojin untuk tetap hidup hingga nanti tiba saatnya mereka dipertemukan kembali. Nayong berjanji akan menunggunya di sini dan Woojin pun akhirnya berjanji akan tetap mencintai Nayong di dunia sampai kematian datang dan mempertemukan mereka. Akhirnya energi negatif Woojin pun turun drastis dari 90% menjadi 10%. yang berarti tugas Kho dan Nayong telah berhasil. Nayong yang merasa tugasnya selesai kini pamit pergi dengan wajah yang bahagia. Dia juga berterima kasih atas bantuan tim manajemen resiko karena telah membantunya. Lim kemudian mengatakan bahwa Nayong mungkin akan dipertemukan kembali. sedangkan Woojin kini sudah terlihat lebih baik dan memiliki semangat hidup lagi. Di Jumadeng, Sang Kaisar menerima laporan bahwa tim Junggil berselisih dengan tim Korion. Junggil mengatakan bahwa tim manajemen resiko telah menghalangi pekerjaan dari timnya. Namun Sang Kaisar nampak memihak pada Korion karena menurutnya Junggil terlalu berlebihan dalam menjalankan tugasnya. Dan Junggil mengatakan bahwa dia memang benci terhadap setiap orang yang akan melakukan bunuh diri. Menurutnya orang yang akan bunuh diri itu terlalu mudah dalam menentukan pilihannya saat mati. Namun Sang Kaisar mematahkan pendapat Junggil di mana pada dasarnya tak ada satupun manusia dengan mudahnya memilih untuk bunuh diri. Di luar ruangan, Junggil berpas-pasan dengan Korion dan kembali membahas kesepakatan yang telah mereka buat. Di kantor, Korion yang sedang menulis surat permintaan maaf ini dihampiri oleh Junwong. Junwong yang penasaran dengan setiap kejadian yang menimpa Woojin kemudian bertanya pada Korion apakah itu merupakan sebuah karma di kehidupan masa lalunya atau memang sudah takdir hidupnya. Dan Korion pun menjawab bahwa itu bukanlah karma maupun takdir. Melainkan karena ada sebab akibat yang rumit dari alam dunia itu sendiri. Jika mereka mati dengan wajar, maka setelahnya akan dipertemukan kembali dengan tanda benang merah yang mengikatnya. Sedangkan, jika mereka mati karena bunuh diri, maka di kehidupan selanjutnya, mereka tak bisa bertemu lagi dan benangnya pun akan terputus dengan sendirinya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.